Apakah armornya rusak? Gumam pria berpakaian hitam ini, wajah Dizun itu tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat, dan atasannya memberi tahunya untuk membiarkan Qin Chen agar tetap hidup. Alasan mengapa dia ingin membunuh Qin Chen secara langsung adalah untuk mengambil baju besi misterius dari Qin Chen. Tetapi jika baju besi ini dibom, bahkan jika dia membunuh Qin Chen, apa gunanya? Dia dengan cepat mengambil baju besi yang tersebar di lubang, meremasnya dengan ringan, dan berbunyi klik, pecahan baju besi itu langsung hancur dan berubah menjadi abu. Tidak, itu bukan armor pada anak itu. Wajah pria berbaju hitam itu tiba-tiba berubah, dan kemarahan tak berujung muncul di matanya, anak ini begitu berani, berani membohonginya. Aura mengerikan keluar dari tubuh pria berbaju hitam itu, aura roh yang menakutkan menyebar, mencari ke arah kepergian Qin Chen. Hanya saja rohnya baru saja menyebar, dan dia merasakan manik hitam di tanah berbatu di bawah tanah. Setelah menerima roh pria berbaju hitam, manik itu tiba-tiba menyala. Pada manik hitam ini, Rune Misterius menyala, memberi pria berbaju hitam perasaan yang sangat menakutkan. Saat berikutnya, seluruh manik hitam meledak, bergemuruh, dan dari manik hitam kecil itu, aura mengerikan dari kekuatan mematikan ditembakkan, dan gas beracun hitam yang mengerikan menyebar. Seolah-olah ada banyak jiwa yang melayang di depan matanya. Serangkaian kekuatan beracun yang menakutkan dengan cepat menyebar ke arah pria berbaju hitam itu, dan mencoba menembus ke dalam tubuhnya, membuat pikirannya pusing. Pria berbaju hitam itu terkejut. Sosoknya buru-buru mundur, dan tubuhnya dengan cepat ditutupi dengan lapisan cahaya gelap, yang membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Namun, setelah guncangan ini membombardir cahaya pada pria berbaju hitam, mereka tidak menyebabkan kerusakan sedikitpun pada pria berbaju hitam. Huh, manik racun darah, ternyata hanya manik racun darah tingkat sun puncak, dia pikir itu biar membuatku takut. Pria berbaju hitam itu berkata dengan marah. Tapi itu sudah cukup bagi Kinchen untuk terus melarikan diri. Pria berbaju hitam itu meraung, dan bola kristal hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Bola kristal berubah menjadi hitam, dan secara bertahap, aura samar mulai muncul. Apa masalahnya? Mengapa nafas anak itu tiba-tiba menjadi sangat lemah? Di zun berbaju hitam kaget, ini menunjukkan bahwa pihak lain secara bertahap akan keluar dari jalurnya. Pria berpakaian hitam itu berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat menabrak tempat Kinchen, meledak, dan kemanapun dia lewat, formasi batuan di bawah tanah terus meledak, berubah menjadi debu dan menghilang. Pada saat ini, di kedalaman bumi yang tak berujung, Kinchen melarikan diri dengan panik. Sosok Kinchen seperti listrik, bergerak dengan gila-gilaan di bawah tanah. Wajahnya berlumuran darah, dan dia terlihat sangat malu. Bahkan tulang di tubuhnya banyak yang patah, yang sangat menyedihkan. Di bawah perlawanan kekuatan kegelapan, Vaskai God Armor dan banyak harta lainnya, kedua pita hitam itu hampir membuatnya terluka parah. Pada saat terakhir, Kaisar Dewa Totem di tubuhnya yang menyelamatkannya. Dia tidak tahu berapa lama pecahan armor yang sengaja dia tinggalkan di dalam lubang dan manik-manik racun darah yang dia proses bisa menipu pihak lain. Kinchen menyapu tanah dengan liar. Pada saat yang sama, gelombang air Nether Star River muncul di tangan Kinchen, membasuh nafasnya. Begitu air sungai Nether Star jatuh ke Kinchen, dia mencibir. Jika bukan karena Kinchen yang mengenakan Hautian Divine Armor, kulit dan daging Kinchen akan langsung terkorosi. Namun meski begitu, tubuh Kinchen masih seperti terasa tertusuk jarum. Secara umum, ada rasa sakit yang tak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana Black Man Earth Venerable melacak saya, saya tidak percaya, setelah saya dibasu secara menyeluruh oleh Nether Star River ini, dia masih bisa merasakan nafas saya. Tidak tahu sudah berapa lama, tetapi setelah Kinchen membasuh seluruh tubuhnya, seluruh tubuh Kinchen bukan lagi seperti manusia normal. Kinchen dengan cepat mendekati kem kultifator biasa, dan akhirnya melarikan diri dengan panik, semakin dekat dan semakin dekat ke kem kultifator biasa. Pada saat yang sama, Kinchen juga merasa bahwa nafas di belakangnya semakin dekat. Kinchen berkonsentrasi, merasakan nafas mendidih di kejauhan, nafas yang luas, ledakan, dia bergegas keluar dari bumi, dan kemudian melihat bahwa di medan perang hitam yang mengjulang tinggi di kejauhan, ada tendai yang padat, tanpa akhir yang terlihat. Ini adalah kem kultifator biasa. Di beberapa daerah, di beberapa tenda, darah mengalir deras ke langit, dan tekanannya terlalu menakutkan, cukup untuk menghalangi satu pihak. Selain itu, Kinchen melihat banyak orang datang dari berbagai tempat satu demi satu. Ada yang mengambil formasi teleportasi dan langsung berteleportasi untuk tiba, ada yang terbang dan masuk ke dalam kem, dan ada juga ras yang datang berpasangan dan bertiga. Ras-ras ini, berbentuk aneh, jelas berasal dari ras yang berbeda, ras manusia, ras monster, ras sayap, ras raksasa, ras ork, ras ikan emas, dan lain-lain. Dan mereka memiliki berbagai macam penampilan. Ini adalah kem kultifator biasa, semua ras dari alam semesta dapat bergabung, selama itu adalah ras dalam aliansi manusia, mereka dapat memasuki aliansi kultifator biasa, dan bahkan ras netral pun dapat datang. Kinchen datang, bersemangat, dan akhirnya tiba. Dia duduk dan tidak terburu-buru keluar. Dengan penampilannya, jika dia berani memasuki kem pembudidaya biasa dengan penampilan yang terdengar tinggi, dia pasti akan menjadi sasaran, karena dia terlalu sengsara. Kinchen menarik nafas dalam-dalam, dan langsung memasuki cakram giyok alam semesta. Ini adalah waktu yang paling kritis, dan dia harus siap sepenuhnya. Api void karma melonjak dan mulai membakar tubuh Kinchen, terutama untuk sepenuhnya menghilangkan darah dan nafas dari tubuhnya. Kemudian, Kinchen memudarkan semua kekuatannya dan mulai mendesak kekuatan alam dan energi naga di tubuhnya. Nyanyian naga yang mengejutkan terdengar, dan Kinchen, yang masih terluka, dengan cepat memunculkan sisik naga. Setelah beberapa saat, Kinchen telah berubah menjadi naga, dengan gelombang monster melonjak di sekelilingnya. Kinchen tidak melepaskan semua aura naga sejati di tubuhnya, karena klan naga adalah salah satu ras teratas di alam semesta, yang terlalu mencolok. Sebaliknya, Kinchen membuat auranya jauh lebih lemah, seperti suku Yalong di suku Yao. Hanya saja Kinchen awalnya mengalami luka di tubuhnya, dan sekarang nafasnya agak lemah, tapi tidak masalah. Sering ada pertempuran di medan perang dari 10 ribu ras. Ada ribuan praktisi biasa yang datang untuk bergabung dengan luka-luka, dan mereka tidak terlalu mencolok. Setelah melakukan semua ini, Kinchen muncul di bawah tanah lagi, dan kemudian mengambil kesempatan untuk diam-diam muncul di luar kem kultifator biasa, dan berjalan menuju kem kultifator biasa dengan angkuh. Haha, ini medan pertempuran 10 ribu ras. Itu benar-benar luas. Kemperan Siu, sangat bagus. Ini adalah perhentian pertama kebangkitan klan Sun Med saya di alam semesta. Mulai sekarang, saya ingin nama klan Sun Med saya bergema di seluruh alam semesta. Omong kosong apa, cepatlah ke kemah besar, apakah aku masih menunggu tanpa melihat paman. Satu persatu, teriakan kutukan dan percakapan terdengar, dan pintu masuk di luar kem kultifator biasa sangat ramai. Kinchen ada di kerumunan dan juga mendaftar. Kamu dari ras yang mana? Tanya penjaga itu. Klan Yalong dari klan Monster. Jawab Kinchen. Dari mana kamu berasal? Penjaga itu bertanya lagi. Alam Surga Selatan Manusia. Oke? Identitas Yalong Anda bisa dianggap sebagai garis keturunan tinggi dalam ras monster. Ini adalah token Anda. Ambil. Jika Anda kehilangannya, Anda tidak akan bisa menebusnya. Setelah pria penjaga itu menerima fena suci dari Kinchen, dia langsung melemparkan token. Kinchen tidak berbicara omong kosong, dan berjalan langsung ke kemah besar. Tapi setelah Kinchen baru saja menyelesaikan formalitas dan memasuki kemp besar, nafas yang menakutkan tiba-tiba turun di pintu masuk kemp kultifator biasa. Tiba-tiba, wajah banyak orang di dekat gerbang kemp berubah drastis. Mereka melihat sosok hitam yang tiba-tiba muncul dengan ngeri. Aura yang memenuhi tubuh mereka menekan mereka dan hampir jatuh ke tanah satu per satu, semuanya menatap ngeri. Orang ini adalah pria di Black Red Sun. Wajah pria berbaju hitam sedikit berubah, dan bola kristal hitam muncul di tangannya, dan langit di atas bola kristal hitam itu kosong, dan tidak ada nafas. Sial! Napas orang itu hilang. Wajah pria berbaju hitam itu sangat jelek, dan hatinya langsung tenggelam. Dia tidak menyangka Qin Chen dapat menghindari pelacakannya, dan bahkan aura di bola kristalnya dihilangkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Teknik pelacakannya sangat menakutkan. Itu adalah kekuatan gaib khusus milik klannya, apalagi Qin Chen, bahkan master dari Dizun, dia tidak dapat dengan mudah melarikan diri dari kuncinya. Tetapi sekarang, napas Qin Chen memang menghilang dari pelacakan, tidak peduli bagaimana dia mendesak, dia tidak merasakan sedikitpun. Pria berpakaian hitam Dizun menatap dingin ke kem kultifator biasa. Sial! Aku telah melacak anak itu, dan dengan kecepatan anak itu, tidak mungkin lolos dari pelacakanku. Jadi, anak itu seharusnya tidak lama memasuki kem kultifator biasa ini. Memikirkan hal ini, pria berbaju hitam tiba-tiba mengangkat tangannya, langsung menangkap orang terdekat, dan berkata dengan dingin, Pernahkah Anda melihat orang yang terluka parah memasuki kem kultifasi biasa Anda? Kata Dizun, Tuanku, apa yang kamu lakukan? Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Pria itu tidak tahu ras apa itu. Dia memiliki dua telinga berbulu, dan matanya menonjol keluar. Dia berkata dengan ngeri, meronta kesakitan, dan semua orang di sekitarnya mundur ketakutan saat melihat pemandangan ini. Beberapa pendaftar lain di dekatnya bahkan ketakutan dan kabur. Aura yang memancar dari pria berpakaian hitam Ertzun membuat semuanya berubah warna dan tidak berani mendekat. Baik, aku akan mencarinya secara langsung. Kata pria berbaju hitam itu memiliki tatapan marah di matanya, dan dia akan mengambil daftar orang itu untuk diperiksa. Qin Chen berdiri jauh di kedalaman kem, melihat pemandangan ini dengan sekelompok tentara yang terkejut, matanya dingin, tetapi hatinya sedikit tenggelam. Pria berbaju hitam ini menggunakan metode yang begitu kejam untuk langsung memeriksa daftar kem kultifator biasa. Selama ini, meskipun banyak ras telah memasuki kem satu demi satu, jumlah gabungan mereka paling banyak puluhan ribu. Jika pihak lain menyelidiki satu per satu, dia mungkin masih mencurigai dirinya sendiri. Haruskah orang-orang di kem budidaya biasa membiarkan pria berjubah hitam ini bersikap tidak hormat? Kata Qin Chen melihat dengan cemas kekedalaman kem kultifator biasa, kem yang sangat besar, dia tidak percaya bahwa tidak akan ada master di sini. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Qin Chen sekarang adalah bahwa main earth zone berpakaian hitam ini tidak tahu kekuatan apa itu. Jika dia juga seorang master di kem kultifasi biasa, itu akan merepotkan. Orang bijak bumi dari kem kultifator biasa mungkin memenuhi syarat untuk memeriksa daftar masuk dan keluar. Namun, Qin Chen tidak punya cara lain. Dia hanya bisa bertaruh bahwa pihak lain bukan dari aliansi kultifator biasa. Dan tepat ketika pria berbaju hitam hendak mengambil buku registrasi. Tiba-tiba, cukup, suara dingin terdengar. Dari dalam kem, aura menakutkan meledak dengan panik. Pada saat yang sama, aura yang mengjulang tinggi datang dari langit, tiba-tiba turun ke dunia ini. Dua nafas yang mengerikan bertabrakan, kekosongan secara bertahap menjadi tenang.